Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan sidang etik perdana terhadap 93 pegawai KPK berkenaan dugaan kasus pungutan liar di rumah tahanan KPK. Sidang etik terhadap 93 pegawai KPK tersebut akan digelar secara maraton setiap hari mulai hari ini. Sebanyak 93 pegawai KPK telah menyalahgunakan wewenang mereka sebagai pegawai KPK. Ada pun pegawai KPK yang dipanggil dewas KPK dalam sidang etik diantaranya terdiri dari kepala rutan, mantan kepala rutan, komandan tahanan, staff dan pengawal tahanan. Ada pun modus dari dugaan praktik pungli tersebut ialah memberikan fasilitas lebih kepada para tahanan seperti alat komunikasi dan layanan pengisi daya telpon genggam di rutan. Yang 90 itu dibagi 6, kemudian sisanya 3. Nah yang pasalnya sama tuduhannya itu disatukan, itu yang 90 itu. Nah yang 6 itu bergelombang, hari ini satu rombongan dulu, siapa banyak kan? 90 bagi 6 itu kan berapa ya? Bisa 15 kali ya? Oh berarti hari ini bisa sampai 15? Iya, sekitar. Betul, betul. Nah yang 15 itu satu berkas gitu maksudnya. Betul, betul, betul.